Itulah salah satu tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi Salam sejahtera kita sekalian Salam sejahtera kita sekalian Salam sejahtera kita sekalian Selamat siang Salam sejahtera sekalian Teman-teman media sekalian Untuk kesekian kali kita jumpa kembali Hari ini Giliran Kami mendapat kehormatan Menerima Pimpinan dari Parti Amaran Nasional Ketua Umum Pak Sukitwi Hasan Dengan Untuk pimpinan hadir Tekjen dan Pimpinan Fraksi Ini Juga dalam rangka Bagaimana saya sampaikan beberapa kali berat hari yang lalu Bahwa Menjelang Tahun 2024 yang sebentar lagi sudah dihadapan kita Kita Pimpinan partai-partai politik Melaksanakan tugas kita Yaitu Lebih Intensif melakukan komunikasi politik Saling berkunjung Saling menukar pandangan Pendapat Mencari suatu format terbaik Untuk bangsa dan rakyat kita Saya kira itu dari saya Dan saya sangat gembira Karena Pak Sur ini Dan kawan-kawan dari PAN Sahabat lama Sahabat lama Dan Kalau kita Flashback Nampaknya mereka sudah sangat Sudah sangat Mengenal Kartan negara nomor 4 ini Jadi Sudah dulu kita 10 tahun Pak ya Kita bersama dan Insya Allah kita terus Untuk kebaikan Tanser dan rakyat Saya kira itu dari saya Mungkin Pak Sur Baik Terima kasih Pak Progowo Betul Saudara-saudara Saya disini Hapal semua Lantai bawah Lantai atas Kamar mandinya Karena kan Lama sekali Sering disini Tidur disini Pernah juga Ngaji pernah juga Macam-macam Saudara Disini Sama Teman-teman Sama Familiar Sekali lagi Terima kasih Pak Progowo dan teman-teman Jendera Hari ini Saya terhubung Pak Progowo Tentu Tidak lain untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan kita Semua Meramalkan Kita ini Punya segala potensi Untuk Negara maju Gitu Negara besar Nah komitmen itulah Yang kita Bicarakan Apalagi sekarang Sudah masuk Tahun teripik Tahun 2024 Kita akan ada Penilu Serabitan Negara besar Gak mungkin Diurus Satu dua Tapi harus Besar juga Yang kita Kadang-kadang Saya Sebut Koalisi Kebangsaan Tentu Karena perlu Kebersamaan Kita Untuk Apa namanya Memajukan Negeri ini Itulah Salah satu Tentu Semua ini Di bawah Orkestra Komando Pak Jokowi Kita Kita bisa Meletakkan Dasar Kurasia Pokok Untuk Melempak Sekali lagi Di Negara maju Nah Dengan Gerindera Kami punya Pengalaman Panjang Mudah-mudahan Selaturan Terus Kita akan Melanjutkan Dan saya siap Sebetulnya Untuk Menjadi Apa ya Apa saja Salah kemari Untuk Merakut Ini Sehingga Bisa Menjadi Kenataan Pada jalan Tengah Yang pokok Yang buat Untuk Memajukan Indonesia Saya kira Itu Pada 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 Berjumpa Untuk Meneruskan Upaya-upaya Untuk Mencari Format Menghadapi Tahun Depan 2004 Jadi tadi Ada disinggung Oleh Pak Rul Negara kita Negara besar Negara kita Sebesar Eropa Barat Eropa Barat 27 Pemerintahan 27 Parlemen 27 Institusi-institusi Kita Yang satu Jadi kita Sangat besar Dan Sekarang Terjadilah Suatu pengalaman Yang baik Yang kita Hadapi 5 tahun Dan 4 Setengah tahun Ini Bahwa Dengan Suatu Jiwa Jiwa Kebersamaan Jiwa Kekeluargaan Dengan kita Apapun pernah terjadi Suatu Pembedaan Satu persaingan Yang keras Tapi Jiwa Persatuan Jiwa Reconciliasi Tidak ada Satu yang harus Menang Yang satu Harus kalah Telak Tidak Kita semua Harus menang Everybody Masukin Kita Itu yang kita Jadi Poin pentingnya Itu Ini bagian dari itu Dan Saya yakin Dalam bulan-bulan Akan datang Ini kita akan capek Ya Pak Zul Betul Kita akan terus Teru Ini tugas kita Kita jadi Komitmen partai Ya Ini Kita sekarang Yang harus capek Untuk mencari Format Supaya rakyat Itu Tenang Supaya rakyat Itu menghadapi Keralihan Kita Di semua Sejuk Ini yang kita Ingin Jalan tengah Kita ingin Suatu Kesejukan Kita ingin Suatu Moderasi Tidak usah Tidak usah Apa ya Jorjoran Kalau bersaing Ya Biasa Sampai saja Saya kira itu Pak Baik Jadi Ini yang Pak Proto disampaikan Yang kami diskusikan Intinya Kita ingin Indonesia yang menang Indonesia yang menang Nah Bagaimana Indonesia menang Ya tadi yang kami disampaikan Bareng-bareng Kebersamaan Komitmen kebangsaan Ibu Komando Pak Jokowi Bagi jalan tengah Nanti untuk Memajukan ke Indonesia Saya kira begitu Dan saya datang ini juga Sudah Bicara sama Pak Air Langga Sama KIB Sama KIB Mereka senang hati Dengan silaturahil ini Pertemuan itu kan Antara pimpin Alkohol apalagi Itu penting Yang gak sama Bisa jadi mengerti Apalagi kalau yang mengerti Bisa jadi sama Saya kira demikian Terima kasih Pak 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 Pazulah kan kemarin 2014 dan 2019 Pankan mendukung Dikram Menukung Pak Prabowo Nah apakah dengan Pertemuan ini Pank itu jadi pintu Pemuka Untuk Mengajak Ibu Ayo kita buku Kalau kesimpuan Anda Seperti itu Ya kira-kira Pak 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 Ini kan dari PDP Ini kan proses Jadi ini kan Bicara Proses pembicaraan Tentu nanti Berkunjung juga Dengan PDP Perjuangan Nanti KIB juga Akan bertemu Dengan gerindra Kecilengkap Ya Kan Namanya komunikasi Atau proses Ini perlu berjalan Sekiranya demikian Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.